hai oke kembali ke channel aefa tukang teknik kali ini kita akan coba untuk membuka baut patah di dalam menggunakan skru ekstraktor jadi alat-alatnya apa saja yang kita perlukan kebetulan baut yang patah ini ada ukurannya M10 jadi kita akan membuka baut yang patah jadi baut ini akan kita buka dengan menggunakan skru ekstraktor Nah saya punya dua kebetulan Nah kenapa saya punya dua karena saya akan menunjukkan bedanya ya antara yang satu dengan yang lainnya yang satu tidak ada mereknya ya yang satu kita tekiro Oke di sini ada enam set ya 12345 terus kemudian enam nah ini yang satu ini ya oke nah dari kedua skru ekstraktor ini kita ada model atau perbedaannya seperti apa yang pertama mereknya tekiro ini eh bentuknya ujungnya lebih landai kita cari ukuran yang relatif sama ya misalnya segini ya ini kalau kita lihat ini ujungnya lebih landai penampakan dari eh ujungnya nah ini jadi tidak lancip ya seperti yang enggak ada mereknya nah kita sebetulnya lebih eh enak membuka baut patah nanti menggunakan alat atau skru ekstraktor yang ujungnya landai tidak lancip atau kerucut seperti ini lebih lebih mudah nanti sehingga kenapa saya tidak menggunakan ini tapi menggunakan yang ini terus kemudian di samping skru ekstraktor karena bentuk kepalanya beda dengan yang saya punya sebelumnya nah ini bisa pakai eh apa core ya atau impact ya Nah kalau ini kita bukanya eh menggunakan gagang tab atau seni nah ini untuk membukanya nanti kita menggunakan ini karena bentuk dari ujungnya ini sama eh bentuknya kotak ya seperti tab kita menggunakan ini nanti untuk membukanya Oke terus kemudian eh seperti ini nanti kemudian yang tidak kalah pentingnya eh matapur ya pastikan menggunakan matapur yang tajem dan keras setia karena baut biasanya eh punya kekerasan tertentu sehingga kalau matapurnya nggak tajem eh nanti ini susah akan eh bikin lubang di bor tersebut jadi saya kebetulan pilih yang merek naci karena lubangnya m10 ya kita menggunakan jadi tipsnya adalah kita membuat lubang ini contoh ini baut m10 kita membuat lubang nanti yang di tempat yang patahnya itu dari ukuran yang kecil dulu kemudian kita pakai ukuran yang lebih besar jadi pastikan ukurannya lebih kecil dari diameter ini jadi kalau nanti yang ukuran kecil saja sudah cukup untuk membuat lubang dan menjadikan ini bisa masuk ke dalam baut yang patah kita cukup menggunakan yang kecil saja enggak perlu menggunakan yang besar jadi ini diameternya 3 mm oke mari kita langsung praktekan dengan alat yang ada Oh ya satu lagi kita menggunakan alat por untuk membuat lubang jadi yang perlu dilakukan pertama kali adalah baut yang patah ini misalnya patah di dalam kita lubangin dulu menggunakan bor setelah terbentuk lubang baru kita ekstrak nah ini namanya seru ekstraktor kebetulan skrunya ini berlawanan arah jarum jam ya kalau ngencengin kan searah ini berlawanan arah Kenapa berlawanan arah karena sekalian masuk ke dalam dia sekalian mengencangkan tapi posisi dia skrunya akan eh terbuka ya jadi dengan posisi semakin kencang ini nani seru ekstraktornya dia akan semakin ketarik keluar karena posisinya muter berlawanan arah jarum jam Oke langsung saja kita praktekkan a few moment later Oke kembali lagi ke channel AFH tukang teknik kali ini kita akan coba melepas baut yang patah di dalam ya yang pertama kita pasang bor kita lubangin dulu ya diameter yang paling kecil dulu mudah langsung saja MU mengasih tahu selamat menikmati nanti dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berhasil dilubahkan. Oke, kemudian kita pakai mata tab untuk melakukan. Skru ekstraktor. Dan ukurannya lebih besar sedikit. Kita pasang di sini. Putarannya perlawanan arah dengan arah dari bautnya. Jadi kita putar ke sini. Kita coba. Sudah dapet. Oke. Sudah dapet guys. Bisa kita coba ini sekarang. Oke. Cukup mudah ya. Kita copot seperti ini. Sudah selesai untuk yang ini. Jadi cukup mudah sekali. Yang namanya screw ekstraktor. Kebetulan saya pakai yang pekiro. Oke. Terima kasih. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Terima kasih.